Intro Persi Kediri memperkenalkan tujuh anak muda sebagai penutup bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Di antaranya ada nama penjaga gawang Geryl Kapo, ex-kapten persedikap M. Kanafi, dan putra daerah lainnya Oki. Di putaran kedua ini, Macan Putih memang menggemborkan-gemborkan soal perubahan besar menyusul hasil minor di awal musim. Total ada lebih dari 10 pemain datang yang mayoritas adalah pemain-pemain muda. Publik bola kediri menyambut baik upaya Persi Kediri memperbaiki skotnya, namun sebagian menganggap anak-anak muda ini sebagai pembelian yang mubazir. Mereka melihat sebelumnya, pemain muda justru kerap diparkir dan akhirnya dipinjamkan. Seperti Jordan Zamorano, Bagas Satrio, dan Jimmy Aronggir. Ada juga striker jebolan tim nasional Indonesia, Emre Tuan yang kini bermain untuk Dewa United. Pelatih di Valdo Alves menampik soal anggapan ini. Manajemen dan jajaran pelatih punya penilaian sendiri. Selain memperbaiki timnya di putaran kedua ini, penting bagi Persi Kediri untuk memikirkan masa depan mereka, yakni dengan regenerasi pemain-pemain muda. Soal kesempatan bermain, di Valdo memang mengakui bahwa tidak semuanya dalam kondisi siap. Namun, menurut eks pelatih PSMS Medan itu, mereka punya potensi dan kualitas yang luar biasa. Di Valdo yakin pemain muda ini akan menjadi besar dengan kerja kerasnya. Dia juga meminta pemain bersabar dan tidak putus asa. Ini dari manajemen juga, ini dari Persi Kediri untuk masa depan, pemain-pemain muda untuk persiapan ke depan. Kita tahu nanti Persi Kediri akan jadi, berarti ini persiapan semua, persiapan putaran kedua dan persiapan juga ini untuk masa depan. Berarti bukan untuk yang satu ini, untuk mereka disiapkan. Ada yang beberapa yang siap, ada yang beberapa yang mau, tapi potensi, kualitas memang tidak ada. Ada beberapa yang perlu, tunggulah. Sabar sedikit, tetap kerja keras. Tapi ada beberapa yang siap.